Kita akan informasi pertama saudara akibat hujan deras dan angin kencang. Belasan tiang listrik dan pohon roboh menutup jalan raya. Kerugian ditaksi ratusan juta rupiah. Inilah saudara detik-detik hujan deras dan angin kencang di desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenem, Jawa Timur, Selasa Sore. Kejajan angin menyebabkan perabotan seperti kursi berterbangan. Belasan tiang listrik dan pohon roboh sehingga menutupi akses jalan nasional. Selain itu, sejumlah kecamatan saudara mengalami pemadaman listrik. Hujan deras yang meguyur wilayah Bandung menyebabkan banjir bandang terjadi di dua desa di Kecamatan Kertasari. Aliran air bercampur lumpur, mengalir seperti sungai di jalan raya Kertasari Pacet, Kabupaten Bandung. Banjir menyebabkan jalan penghubung antar kecamatan terendam sehingga arus lalu lintas terputus. Banjir juga mengenangi rumah-rumah warga. Meski Kertasari merupakan wilayah pegunungan, banyak tanah tergerus dan terbawa air. Sedangkan empat rumah semi-purmanen dan lapak barang bekas di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, ludus terbakar pada selasa siang. Detik-detik kebakaran terekam kamera milik warga. Peristiwa yang terjadi di Rau Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini langsung menarik perhatian warga. Sebanyak empat rumah semi-purmanen serta lapak barang bekas ludus terbakar. Delapan unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Diduga kursleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran ini. Tidak ada kurban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.